Daun Kelor Daun Kelor Daun Kelor yang juga disebut Moringa ini dipercaya dapat membantu menjaga kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan tinggi. Dan selain itu, kandungan nutrisi daun Kelor pun ternyata tak kalah baiknya. Sebagai komponen yang kerap digunakan dalam obat-obatan tradisional, manfaat daun Kelor untuk kesehatan ternyata bukan mitos. Daun Kelor juga telah digunakan selama berabad-abad lamanya karena hasilnya daun ini begitu beragam. Kelor memiliki sifat anti jamur, antivirus, antidepresan, serta anti inflamasi. Kandungan berbagai zat di dalamnya serta protein, vitamin, serta mineral menyertai di dalamnya. Nah yang pertama, lindungi dan menutrisi kulit rambut. Hasil daun Kelor yang pertama adalah dapat bantu lindungi serta menutrisi kulit dan rambut. Nah minyak biji Kelor bermanfaat untuk melindungi rambut dari radikal bebas serta menjaganya tetap bersih dan sehat. Kelor juga mengandung protein yang artinya bermanfaat dalam melindungi sel kulit dari kerusakan. Ini juga mengandung elemen pelembab dan detoksifikasi yang juga meningkatkan kulit dan rambut. Nah yang kedua, kaya akan antiaksidan. Antiaksidan berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Kadar radikal bebas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko terhadap berbagai penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2 hingga penyakit jantung. Yang ketiga, membantu menurunkan kadar gula darah. Daun Kelor juga disebut dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Sayangnya, belum banyak peneliti yang mengungkapkan manfaat daun Kelor dalam hal ini. Yang keempat, membantu meredakan peradangan. Daun Kelor mengandung isotiosienat yang merupakan zat antiperadangan sehingga tumbuhan ini dipercaya dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi di tubuh. Yang kelima, menurunkan kolesterol. Manfaat Daun Kelor yang kelima yaitu menurunkan kolesterol. Membuatnya menjadi incaran banyak orang. Pada Daun Kelor, efek penurunan kolesterolnya disebut mirip dengan almond dan oats. Yang keenam, melindungi tubuh dari keracunan arsen. Pada penelitian yang dilakukan di hewan uji, Daun Kelor disebut dapat melindungi tubuh dari racun arsenik yang tidak jarang bisa masuk ke tubuh melalui kontaminasi makanan dan air. Yang ketujuh, cegah dan obati kanker. Hasiat Daun Kelor juga dapat berpengaruh pada pencegahan kanker. Ekstrak Kelor mengandung hasiat yang dapat membantu mencegah perkembangan kanker. Ini juga mengandung Niazimincin yang merupakan senyawa yang menekan perkembangan sel kanker. Kedilapan, baik untuk daya ingat. Kandungan antioksidan serta zat-zat kimia yang ada dalam Daun Kelor dipercaya dapat meredakan stres dan peradangan di otak. Hal ini membuatnya baik untuk meningkatkan daya ingat. Yang kesembilan, baik untuk jantung. Ekstrak Daun Kelor disebut berpotensi mengatasi disipli demia. Salah satu jenis penyakit jantung akibat naiknya kadar kolesterol serta triglycerida di tubuh. Sepuluh, buat tulang lebih sehat. Kelor juga mengandung kalsium dan fosfor yang membantu menjaga tulang tetap sehat dan kuat. Bersamaan dengan sifat anti-inflamasi, ekstra Kelor dapat membantu mengobati kondisi seperti radang sendi dan juga dapat menyembuhkan tulang yang rusak. Nah, setelah mengetahui hasil daun Kelor, ada baiknya kita juga memahami efek sampingnya. Biasanya, ada beberapa obat yang secara tak langsung justru menimbulkan efek negatif jika dipadukan dengan Kelor ini. Hingga saat ini, memang masih belum banyak penelitian yang menyebutkan efek samping konsumsi daun Kelor dalam jangka panjang. Namun, para ahli mengkhawatirkan mengkonsumsi daun Kelor secara berlebih bisa menyebabkan mual, diare, dan heartburn. Selain itu, meski daun Kelor dipercaya bermanfaat untuk kesehatan, Anda sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon Kelor yang belum terbukti hasilnya secara ilmiah. Itulah manfaat atau hasil daun Kelor yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat!